Sementara itu, Pejabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi memantau langsung di lokasi banjir di Kecamatan Jerak Jaya dan Sungai Kero. Untuk memastikan warga yang terdampak banjir di dua kecamatan dalam keadaan aman, PJ Bupati Musi Banyuasin memantau langsung lokasi banjir dan menemui warga. Apriyadi juga berusaha memastikan warganya dalam keadaan aman dan sehat, serta untuk meringankan beban warga, PJ Bupati Buba ini menyerahkan sejumlah bantuan berupa sembako. Banjir di dua kecamatan ini sendiri sudah seringkali terjadi akibat luapan Sungai Kero yang sudah mengalami pendangkalan. Untuk itu, ke dalam Pemkab Muba melakukan normalisasi sungai tersebut agar banjir di dua kecamatan ini bisa diminimalisir sehingga tidak merendam rumah warga sampai berhari-hari. Ini lagi, kita lagi diskusi dengan Pak Kades ini, ini kan tiap tahun ini, banjir bandang yang di desa, apa, jembatan gantung ya. Setiap tahun kalau di hulunya itu hujan, dia akan banjir. Karena apa? Karena sungai Kero ini itu terjadi pengecilan, pendangkalan. Di dalamnya itu pendangkalan, karena banyak orang buka lahan, buka apa, itu kan kayunya turun, sehingga terjadi pendangkalan. Banyak diskusi sama Pak Kades, coba ditelusuri dulu sungai ini, kemudian kalau memang masyarakatnya bersedia, sungai ini kita normalisasi, tapi tidak ada ganti rugi. Jangan nanti minta batang kawit, batang karet, macam-macam di pinggir sungai itu minta ganti. Bahkan tanahnya minta dibebaskan, tak usah. Kalau memang masyarakatnya bersedia, insya Allah ke depan kita programkan untuk di normalisasi. Tim kita sesegera mungkin untuk datang, dan Alhamdulillah tim kita tunggu semua, ya bantuan sudah kita bawa, kemudian juga Alhamdulillah korban jiwa tidak ada.